Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG membenarkan pada Kamis 21 Maret akan terjadi fenomena equinox di Indonesia. Menurut prakirawan cuaca BMKG, Umul Hoyer kepada Antara, Rabu 20 Maret, equinox merupakan salah satu fenomena astronomi yang terjadi ketika posisi matahari tepat berada di garis katolistiwa atau ekuator yang berlangsung dua kali dalam satu tahun yakni 21 Maret dan 23 September. BMKG mengimbau masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan dampak dari equinox ini sebab equinox tidak serta-merta mengakibatkan peningkatan suhu udara secara drastis atau ekstrim. Pada saat fenomena ini terjadi, matahari dengan bumi memiliki jarak paling dekat dan sebagai konsekuensinya wilayah tropis sekitar ekuator akan mendapatkan penyinaran matahari maksimum. Kendati demikian, fenomena ini tidak serta-merta mengakibatkan peningkatan suhu udara secara drastis ataupun ekstrim. Biasanya suhu maksimum rata-rata di wilayah Indonesia berada dalam kisaran 32 hingga 36 derajat Celcius. Berdasarkan pengamatan BMKG, suhu maksimum tertinggi pada hari kemarin 19 Maret 2024 tercatat 35,6 derajat Celcius di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sedangkan untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya, suhu maksimum tercatat 35,2 derajat Celcius, yaitu di Ciputat. Kemudian 34,8 derajat Celcius di Kemayoran dan 34,3 derajat Celcius di Cengkareng. Dari Jakarta, Afra Augusti, Kantor Berita Antara, mewartagan.